Halo para pemburu film, di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Cokolade, film ini rilis pada tahun 2008, daripada penasaran kita langsung saja ke ceritanya Di awal film kita akan diperlihatkan seorang Yakuza yang bernama Masahi ditangkap oleh gangster Thailand yang bernama Pongpet Masahi ditangkap karena ia sudah memasuki kawasan yang dikuasai oleh Pongpet Di sana Masahi jatuh cinta dengan salah satu anak buahnya Pongpet yang bernama Zin Seiring berjalannya waktu, Masahi dan Zin berpacaran secara diam-diam Sebenarnya Pongpet juga mencintai Zin, namun Zin tak pernah mencintai Pongpet Selain seorang gangster, Pongpet juga seorang rentenir Beberapa bulan kemudian akhirnya Pongpet mengetahui bahwa Masahi dan Zin berpacaran Hingga pada akhirnya Pongpet mengajak Zin untuk menyerang markas Masahi Di sana Zin memutuskan untuk memilih Masahi daripada memilih Pongpet Untuk kali ini Pongpet melepaskan Masahi Namun Pongpet bersumpah, jika Zin masih menjalin hubungan atau berkomunikasi dengan Masahi Pongpet tak akan segan-segan untuk menghabisi Masahi Beberapa hari kemudian Zin menyuruh Masahi untuk pulang ke Jepang Karena Zin tak mau Masahi dibunuh oleh Pongpet Tiga bulan kemudian Zin hamil anaknya Masahi Semenjak dari sinilah Zin memutuskan untuk keluar dari grup Pongpet Sayangnya anaknya Zin menderita autis Dan Zin memberi nama anaknya Zen Sejak kecil Zin sering memberikan coklat kepada Zen Semenjak saat itulah coklat menjadi makanan favorit Zen Setelah sekian lama akhirnya Zin mengirim surat untuk Masahi yang berada di Jepang Di surat itu Zin menceritakan semua yang ia alami selama ini Hingga pada akhirnya anak buah Pongpet yang bernama Priscilia ini mengetahui Bahwa Zen mengirim surat untuk Masahi Dan Priscilia mengabari hal ini ke Pongpet Mendengar kabar itu Pongpet pun mendatangi Zen Sebagai peringatan Pongpet memotong salah satu jari Zen Karena kejadian ini Zen pun memutuskan untuk pindah rumah Di sebelah rumah baru Zen ada tempat latihan Muatai Hebatnya hanya dengan melihat orang latihan Zen bisa menguasai ilmu bela diri Muatai Semenjak pindah rumah Zen sering mengirim surat untuk Masahi Dan pada suatu hari Zen memiliki seorang teman yang bernama Moon Zen memiliki kelebihan Kelebihannya ialah pendengaran serta daya ingat Zen sangat tajam Singkat waktu Zen dan Moon beranjak dewasa Dan mereka berdua mencari uang dengan pertunjukan tangkap bola Beberapa saat kemudian ada beberapa preman yang mencoba menyerang mereka Namun inilah yang terjadi Zen memiliki phobia Yaitu takut dengan lalat Kabar buruknya saat ini Zen menderita kanker otak Karena hal itulah Zen dan Moon bekerja keras untuk biaya berobat Zen Hari demi hari sakit Zen semakin parah Sehingga dokter menyarankan ke Zen agar melakukan operasi Semenjak saat itu Zen dan Moon lebih giat lagi dalam mencari uang Hingga pada suatu hari Priscilia menonton pertunjukan Zen di jalan Beberapa saat kemudian tanpa sengaja Moon menemukan buku hutang milik Zen saat ia masih menjadi gangster Moon mengira banyak orang yang berhutang kepada Zen Hingga pada akhirnya Moon mengajak Zen untuk menagih hutang tanpa sepengetahuan Zen Pertama-tama Moon dan Zen menagih hutang kepada bos ikan Namun si bos ikan ini tak mau membayar hutangnya Karena butuh uang yang banyak untuk operasi ibunya Zen pun tetap kekeh meminta uang itu Namun Pada malam harinya Zen bermimpi Bahwa ia berhasil menghajar para iblis Karena termotivasi dengan mimpinya Pada malam itu Zen mendatangi bos ikan itu untuk menagih hutang Namun tetap saja bos ikan ini tak mau membayarnya Hingga pada akhirnya Setelah berhasil menagih hutang Zen pun memberi uangnya kepada Moon Keesokan harinya Moon dan Zen mendatangi orang berikutnya untuk menagih hutang Karena orang ini kurang ajar Zen pun menggunakan kekerasan Dengan uang ini akhirnya Zen bisa melakukan kemoterapi untuk sementara waktu Kabar buruknya Pongpet mengetahui aksi Zen dan Moon melalui rekaman CCTV Beberapa hari kemudian Moon dan Zen akan menagih hutang lagi ke tukang daging Namun Zen dan Moon memutuskan untuk pulang Karena disana banyak lalat Namun karena butuh uang Zen pun memutuskan untuk pergi ke tukang daging itu untuk menagih hutang Keesokan harinya tanpa sengaja Zen menemukan buku hutangnya di tangan Zen Di saat yang bersamaan Moon mengambil obat Zen di rumah sakit Dan suster ini mengatakan bahwa ada seseorang yang memberikan coklat untuk Zen Sayangnya suster ini tak tahu nama orang yang memberikan coklat itu Dan di saat Moon sampai rumah Moon dimarahi oleh Zen Karena mendapatkan uang dari menagih hutang Yang lebih mengejutkan lagi ternyata di dalam coklat itu terdapat jari Zen yang dipotong oleh Pongpet dulu Tahu dalam bahaya Zen menyuruh Moon untuk mengirim surat buat Masahi Sayangnya Moon malah berjumpa dengan Priscilia Karena hal itu Priscilia pun langsung menembak Moon Setelah itu Priscilia memberikan surat itu kepada Pongpet Pongpet pun memberi perintah ke Priscilia Agar tetap mengirimkan surat itu ke Masahi Pongpet sangat yakin Pasti Zen menyuruh Masahi untuk datang ke Thailand lagi Setelah surat itu sampai di tangan Masahi Masahi mengirim orang untuk membawa Zen dan Zen ke tempat yang aman Sayangnya Zen dan Zen sudah pergi dari rumahnya Tak lama kemudian anak buah Priscilia datang juga ke rumah Zen Hingga pada akhirnya anak buah Masahi berhasil membunuh anak buah Priscilia Sayangnya anak buah Masahi dibunuh juga oleh Pongpet Hingga pada akhirnya Pongpet mengatakan ke Masahi Bahwa ia akan membunuh Zen dan Zen Di tempat lain Zen sangat khawatir dengan keadaan Moon yang tak kunjung kembali Karena hal itu Zen menelpon Moon Namun yang mengangkat telpon itu adalah Priscilia Dan Priscilia meminta ke Zen Agar menemuinya di restoran Jepang pada esok hari Keesokan harinya Zen pun menemui Pongpet Di sana Pongpet meminta uang yang sudah ditagi oleh Moon dan Zen Zen pun mengatakan bahwa uang itu sudah habis dipakai untuk berobat Mendengar itu Pongpet pun berencana akan membunuh Moon Namun 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 Tak lama kemudian Masahi pun datang untuk menyelamatkan Zin Hingga pada akhirnya Zin dan Masahi terluka parah Karena hal itu Zin menjadi sangat marah kepada Pongpet Setelah berhasil mengajar Pongpet, Zin pun melihat kondisi ibunya Sayangnya Zin sudah tewas Karena hal itu Masahi memutuskan untuk membawa Zin bersamanya ke Jepang Dan cerita pun selesai guys Sekian untuk video kali ini Jika terdapat banyak kesalahan Saya minta maaf